Jadi saya akan mendownload data titik koordinat lokasi kantor kecamatan dan alamatnya di kota Banjarmasin Ini kemudian kita klik search Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Asepa Saffah di video ini akan sharing tutorial Cara mengekstrak data titik koordinat dan alamat dari Google Earth Dan nanti kita akan mengkonversi dan memetakannya di Agis Di sini kita tidak akan mengekstrak satu-satu, tapi kita akan mengekstraknya langsung banyak Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya Pertama-tama pastikan laptop teman-teman terkoneksi dengan internet Kemudian dibuka Google Earth-nya Di sini saya menggunakan Google Earth Pro Ini kalau muncul seperti ini, ini kita close Nah kemudian di sini, di kotak pencarian ini Kita ketikan kata kunci Ini untuk contoh, saya akan mendownload data titik koordinat kantor kecamatan Di kota Banjarmasin Nah contohnya seperti ini ya Jadi saya akan mendownload data titik koordinat lokasi kantor kecamatan Dan alamatnya di kota Banjarmasin Ini kemudian kita klik search Nah di sini sudah muncul kantor-kantor kecamatan Nah kemudian langkah selanjutnya Di sini Di pojok kiri bawahnya Ini kita klik Nah dia kalau sudah di klik Masuk ke sini Di My Place Nah di sini kantor kecamatan Plus kota Banjarmasin Nah kemudian ini kita close saja Hasil pencariannya Ini coba kita lihat Nah ini datanya ya Nah untuk kota Banjarmasin ini Dia ada 5 kecamatan Nah jadi yang ini Ini bukan Jadi ini kita klik Kemudian kita delete Ini juga bukan Kita delete Ini kita delete Ini kita delete Nah ini Yang kantor kecamatannya Ada kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara Ini Banjarmasin Tengah Banjarmasin Timur Dan Banjarmasin Selatan Nah ini sepertinya Kantor Wali Kota Jadi ini kita delete Karena di sini Saya akan fokus Mengekstrak data kantor kecamatan saja Nah jadi 5 ini ya Nah kemudian Setelah ditentukan Data-data kantor kecamatannya Kemudian Ini kita klik kanan Di folder ini Klik kanan Kemudian kita pilih ini Save plus S Nah kemudian Tentukan teman-teman Mau menyimpannya di Folder mana Ini namanya bebas Misalnya ini namanya Kantor kecamatan Banjarmasin Ini tipenya Saya pilih KML Kemudian ini kita klik save Nah dia sudah tersimpan ya Kemudian sekarang kita buka ArcMap Ini kita minimize Nah di sini Di ArcMap Kita ke ArcToolbox Kemudian ke Conversion Tool Kemudian From KML Ini kemudian di klik KML to Layer Kemudian di sini Untuk inputnya Ini kita klik Kemudian kita cari Yang tadi KML baru disimpan Nah yang ini ya Ini kemudian kita open Output location Ini kita ubah Kita simpan di Sini Kemudian Output data name Kantor kecamatan Banjarmasin Kemudian ini kita klik ok Nah complete ya Ini kita close Nah ini Data titik koordinatnya Ini kalau kita lihat Propertiesnya Dia format datanya Titik gdb Gio database ya Kalau mau dijadikan data SHP Ini tinggal kita klik kanan Kemudian kita ke data Kita export data Ini namanya Misalnya namanya ini Ini kemudian kita save Ini kemudian kita klik ok Ini yes Ini kita unchecklist Ini simbolnya Coba kita ganti Yang ini Warnanya kita ganti merah Sekarang coba kita lihat Atribut tabelnya Nah disini Ada data alamat Nah ini untuk kolom-kolom yang lain Bisa teman-teman hapus Ini kita klik kanan Ini kita delete view Ini kita delete Ini kita delete Nah jadi datanya ini aja Ini yang Di dulu kolomnya Coba kita ganti Alamat Oke Nah ini datanya ya Ini data titik koordinatnya Dan ini data alamatnya Sekarang coba kita add Batas administrasi kelurahan Di kota Banjarmasin Nah ini ya Dia posisinya sudah masuk Di dalam area Ini tadi kita remove saja Ini coba kita Beri warna Berdasarkan kecamatan Coba kita ubah warnanya Ini yang oke Nah seperti ini ya Ini Banjarmasin Utara Batak kantornya disini Yang barat sebelah sini Banjarmasin Selatan disini Ini yang tengah disini Dan yang timur disini Nah jadi seperti ini Cara mengekstrak Data titik koordinat Dan alamat Dari Google Earth Silahkan teman-teman coba Dan semoga video tutorial ini Bermanfaat Sebelum saya akhiri Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Berbagai tutorial menarik lain Dari channel ini Sekian Dan sampai jumpa lagi Di tutorial saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih